Oke teman-teman, disini ada 2 model dari coverslip, ini adalah model yang pertama, dan yang coverslip kedua disini ada 2 pareten atau 2 groove. Terus simak videonya sampai selesai, jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Terima kasih. Oke teman-teman, disini ada 2 model dari coverslip, ini adalah model yang pertama, disini bagian atas dari coverslip tidak ada paretannya, atau tidak ada groove-nya, dan yang coverslip kedua disini ada 2 pareten atau 2 groove, nah sesuai dengan petunjuk dari Volvo, jika coverslip tidak ada paretannya atau rata seperti ini, atau ada paretan 1, nah paretan 1 seperti ini, maka washer tidak digunakan pada injektor. Jadi injektornya tidak menggunakan washer. Dan untuk coverslip yang terdapat 2 groove atau 2 paretan seperti ini, maka dari pulvo dianjurkan menggunakan 1 washer. Ini washer ini dipasang di bagian bawah dari injektor. Nah washer ini dipasang 1 per injektor. Sesuai dengan gambar disini tidak boleh ada 2 washer digunakan pada 1 injektor. Nah jika pada engine, terpasang coverslip yang model seperti ini, ini yang mau dinyalakan bagian atasnya rata, maka injektor bagian bawahnya sini tidak perlu menggunakan washer. Terima kasih telah menonton!